Jelang Persib Bandung vs Madura United yang tinggal hitungan hari, manajemen Persib Bandung masih berniat mendatangkan pemain baru. Persib Bandung vs Madura United, Liga 1 2023-2024 merupakan laga perdana maung. Laga Persib Bandung vs Madura United bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu. 2 Juli 2023, pelatih Luis Mia masih membutuhkan pemain. Namun tidak disebutkan, pemain yang direkrut bermain di sektor mana, sejauh ini Persib Bandung sudah mendatangkan pemain baru, yakni Rian Kurnia, Iputu Gede, Edo Febriansah, Tiron Nedel Pino, dan Alberto Rodriguez. Naik untuk menambah pemain baru pun diungkap Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono. Tapi, kata Teddy, keputusan untuk merekrut pemain baru masih menunggu arahan dari sang juru taktik, Luis Mia. Saya belum mendapatkan datanya, list pemain incaran, Red, Ucap Teddy, bahkan dengan pemain yang dimiliki saat ini, Luis Mia ingin merampingkan skuadnya, Hen Hen Herdiana dan Bayu Fikri jadi korban yang hengkang musim ini. Tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah sesuai dengan keinginan Luis Mia. Wajar saja, Mia jelas ingin menyesuaikan permainannya terhadap. Karakter pemain yang dia miliki, terlebih jika ingin menggunakan pemain muda U23 yang masuk jadi regulasi musim ini, yang pasti kalau ada saling membutuhkan kami komunikasi kaya kemarin pas Hen Hen dan Bayu. Ada permintaan dari klub lain, dan kami juga setuju, akhirnya mekanisme itu, peminjaman, bisa jalan, bebernya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!